Gagam Muhammad hadir dalam persidangan lanjutan kasus tuntutan dari mendiang Laura Ana, mantan kekasihnya. Ditemani sang ayah dan kuasa hukumnya. Ia datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur pada hari ini, Kamis 23 Desember pagi tadi. Dirinya tampak tenang mengikuti jalannya persidangan hari ini. Pria bernama asli Gaung Sabda ala Muhammad itu hadir secara langsung dalam sidang lanjutan sebagai terdakwa. Di lansir Tribunews.com, pemuda 21 tahun itu mengenaikan kemeja putih, celana hitam, dan sneaker berwarna biru gelap, serta rambut yang tampak rapih. Gagam bersama ayahnya, Asep Yusman, dan kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, tiba di PN Jakarta Timur pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki ruang tahanan kejaksaan. Gagam tampak tenang dan tegas menjawab pertanyaan hakim bahwa ia siap mengikuti persidangan. Mendati demikian, sidang hari ini ditunda karena saksi dari jaksa penuntut umum, yakni dokter yang menangani Laura Ana pertama kali tidak berkenan hadir. Gagam Muhammad pun tampak sedikit menengok ke awak media saat ingin keluar ruangan, namun ia tidak bicara sepatah katapun. Kemudian Gagam langsung dibawa kembali ke rutan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Selanjutnya, sidang kembali akan dilaksanakan pada Selasa 28 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya, pada 3 Desember lalu, persidangan juga telah digelar, di mana Laura Ana hadir secara langsung sebelum meninggal dunia. Sementara saat itu, Gagam Muhammad dihadirkan secara virtual. Laura Ana selaku pelapor meninggal dunia pada Rabu 15 Desember lalu. Meninggalnya Laura Ana tentu akan dipertimbangkan dengan penilaian dari hasil pemeriksaan kesaksian ahli fisioterapi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Juga akan dipertimbangkan perihal apakah meninggalnya Laura Ana ada sangkut pautnya dari kecelakaan yang disupiri Gagam Muhammad atau tidak sama sekali. Juga akan dipertimbangkan perihal apakah penilaian yang disupiri Gagam Muhammad. Juga akan dipertimbangkan perihal apakah penilaian yang disupiri Gagam Muhammad. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!